Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah safety belt atau sabuk pengaman pada sebuah mobil sangat penting peranannya ya teman-teman untuk mengamankan si pengemudi baik itu sopir ataupun penumpang tetapi jika modelnya masih manual seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri ini sangat tidak indah ya mambrah-mambrah kalau orang jawa bilang ini bisa kita akali agar tampak lebih rapi lebih rajin dan ya pokoknya lebih enak dipandang ya dengan cara mengganti dengan yang model otomatis ini sudah saya siapkan untuk yang model otomatis seperti ini jika ditarik dia masuk sendiri dengan otomatis dia masuk sendiri seperti ini disini saya beli dari online ada satu pasang seperti apa cara menggantinya salam memasangnya silahkan disimak video ini baik-baik ya selamat menikmati selamat menikmati langkah pertama untuk memudahkan dalam pengerjaan kita lepas dulu di bagian jognya baik itu yang belakang ataupun yang di bawah kita lepas semua untuk memudahkan untuk proses pengerjaan kita tentukan dimana golongan safety belt akan kita pasang ya di sini saya pasang di bagian agak ke atas ya sebenarnya harusnya ada di bawah cuman tidak ada ruang yang memungkinkan untuk memasang golongan safety belt itu sendiri untuk memasang kita bobok saja di bagian tiang samping sebelah dalam ini nantinya kita masukkan ya kita pasang terbalik oke setelah saya rapikan lubangnya disini saya juga sudah siapkan dua buah plat ini untuk kanan dan kiri berfungsi untuk dudukkan dudukkan daripada safety belt itu sendiri ya ini nanti dilaps di bagian bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk lubang dudukan bagian atas saya masih menggunakan lubang baut yang aslinya ya yang bawaan mobil itu sendiri yang bawah juga sama saja ya kita fungsikan lubang baut yang bawaan aslinya jadi kita tinggal menambahkan yang di tengah saja untuk memasang gulungan roll untuk memperbagus tampilan ini kita tutup juga ya menggunakan plat ini kita ukur dulu seberapa kebutuhan plat potongannya dan ini sudah saya potong dan dibentuk seperti ini ya teman teman ini sudah dilupangin juga untuk bautnya dibentuk seperti ini agar nanti sabuknya bisa keluar masuk dengan aman selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman ini sudah terpasang dan ternyata hasilnya ngelembreh ya kendor ini sabuknya masih kendor karena masangnya terlalu ke atas ini gulungannya ini bisa kita setel lagi nantinya untuk cara menyetelnya sangat mudah ya teman teman kita bongkar saja di bagian tutup yang warna merah ini ya untuk membuka ini harus hati-hati ya jangan sampai terlepas karena di dalamnya ada per atau pegas itu jangan sampai lepas jangan sampai lepas jangan lupa kita lepas skrupnya saja kita buka perlahan ya kita buka perlahan dan diputar ke arah kiri seperti ini dengan seperti ini ini otomatis akan menarik atau mengencangkan pernya sehingga akan mengencangkan juga bagian sabuknya jika dirasa masih kurang kencang bisa kita putar lagi untuk mengencangkan sampai mendapatkan tingkat kekencangan yang pas ya teman teman jika sudah pas bisa kita skrup lagi kita skrup lagi dan bisa dipasang itu cara menyetel kekencangan daripada satipel atau sabuk pengaman pada mobil yang model seperti ini ya tidak terlalu sulit untuk menyetelnya selamat menikmati untuk lebih memperkuat pada bagian tutup ini bisa kita kunci lagi ya bisa menggolakan skrup atau akurepen pada bagian kocok bagian atas ya oke teman teman ini untuk hasil lahirnya seperti ini ya ini yang sebelah kiri juga sudah terpasang seperti ini teman teman bisa lihat ya hasilnya lebih lebih rapi ya daripada yang bawaannya yang model manual barangkali teman teman ada yang mau mengganti sabuk pengaman yang model manual dengan yang model otomatis seperti ini siapa tahu video ini bisa menjadi referensi buat teman teman semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati